para pelega yang saya sayangi semuanya setelah kita berbincang-bincang kurang lebih satu jam tadi saya resume dari hasil konsultasi kalian semua saya melihat bahwa persoalan tentang kajian kajian budaya memang belum begitu dipahami atau dimengerti secara baik jadi kunci dari kajian budaya ini adalah upaya kita untuk melihat sebuah persoalan atau problematik di dalam masyarakat itu melalui berbagai perspektif meskipun kecil persoalan yang mau kita bahas itu tapi apabila dilihat dari sekala yang besar ya persoalan itu menjadi besar persoalannya adalah apakah persoalan yang menjadi fokus kita ini dapat ya dilihat dari berbagai perspektif ini ya dalam tersapaan ilmu disebut sebagai approach atau pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan problematika di dalam circle dalam lingkaran yang kita bahas tadi misalnya saudara unik mau meneliti tentang sebuah desa kerajinan juga Pak Luhut ya disitu kita akan dapat menghubungkan kalau itu ada gempuran dari luar ini persoalan lebar kan ini persoalan jaringan kapitalisme atau jaringan perekonomian internasional jadi kita melihatnya tidak hanya ya persoalan yang kecil disragen ada tukang batik cari tenaga kerja sulitnya bukan itu saja itu ya memang mungkin persoalan yang ada di tingkat lokal tetapi kalau kajian budaya itu mengajak saudara untuk melihat dalam berbagai pendekatan atau perspektif itu ya jadi apa yang dimaksud dengan perspektif itu yakni sebuah peristiwa kecil itu dapat dilihat dengan berbagai kacamata ya karena dengan melihat berbagai kacamata itu artinya bahwa satu titik ini mempunyai relevansi dan kaitan atau mempunyai koherensi dengan berbagai peristiwa yang ada di luarnya dia tidak independen berdiri sendiri di dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut sebagai variabel-variabel yang berhubungan erat dengan persoalan yang kecil itu Hai sehingga di dalam kajian budaya ini pasti ada jaringan-jaringan Hai agensi atau pelaku yang atau aktor di dalam setiap persoalan itu lalu bagaimana para aktor itu memainkan ya kiprahnya Hai memainkan jogetnya itu apa apakah anda mau lihat secara estetis atau anda mau lihat secara power ya atau anda dekati secara humanity ya bahkan tadi ada yang bicara sederhana di misalnya atau sederhana ada anung misalnya ya mungkin kaitan ada dengan masalah struktural ya struktural itu berkaitan dengan Hai ya struktur mungkin soal peranata sosial ya nilai norma kemudian juga pemerintahan Hai atau juga dengan kebicaraan-kebicaraan yang melikunginya jadi tidak mungkin Hai di dalam proses atau praktek kebudayaan ini berdiri sendiri Hai sehingga kalau tadi palius ingin meneliti tentang persoalan teks tapi bagaimana teks itu dalam konteks kekimian Hai diwujudkan di dalam perilaku masyarakat ya itu sudah cukup baik dan kemudian tidak sekedar hanya ingin mengungkapkan makna menginterpretasi sebuah makna itu belum sampai kepada tahap praktek kebudayaan padahal di dalam kajian budaya itu adalah bagaimana kebudayaan itu dipraktekkan di dalam buka seharian dan karena itu praktek kebudayaan merupakan praktek sosial praktek politik praktek ekonomi praktek-praktek lain yang berhubungan erat dengan seluruh sedi-sedi kehidupan maka disitu banyak aktor yang terlibat di dalamnya maka dari itu anda perlu menyebutkan siapa sesungguhnya dibalik semua persoalan ini terima kasih telah menonton! 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 menggali tadi, kata-kata gali banyak yang diungkapkan tapi kalau menggali dengan cara berpikir yang sempit misalnya dengan cara simulatif misalnya hanya mengungkapkan makna yang ada di dalam teks itu saya kira ya itu kurang bijak kita membutuhkan sebuah pendekatan yang multidisiplin yang mana keilmuan kita ini tentang praktek kebudayaan berarti bersifat jumanistik makanya disebut ilmu humaniora karena memang kita berbicara tentang segala aspek kehidupan manusia itu apakah praktek kehidupannya berdasarkan koridor hukum, koridor ekonomi kemudian juga sosial pendidikan termasuk juga di dalam konteks membangun mentalitas tadi yang berbicara soal komik misalnya berbicara tentang novel ya itu berkaitan dengan persoalan mentalitas apabila Anda ingin meneliti sejauh mana peristiwa atau riwayat yang diceritakan di dalam karya itu dalam pandangan si pengarahnya dalam pandangan masyarakat umum yang dia yakini itu lebih baik atau paling baik diantara nilai-nilai yang lain yang kemudian Anda tidak selesai pada makna di dalam konteks itu tetapi bagaimana kita tarik dalam konteks kehidupan yang lebih luas ini apakah betul-betul diperaktikan oleh masyarakat atau ditolak atau diagung-agungkan disembah-sembah dipuji-puji atau bagaimana ini merupakan satu sikap kita dalam kita melihat ilmu pengetahuan saya kira itu ya sedikit dari resumen saya dan masih tetap kita lanjutkan untuk diskusi dan konsultasi disertasi Anda sampai ketemu Baidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh